Sarap kejepit adalah kondisi ketika sarap tertekan oleh jaringan tubuh di sekitarnya, sehingga mengakibatkan rasa nyeri luar biasa. Bisa di bagian pinggang, punggung, maupun leher, banyak orang yang terkena sarap kejepit. Di antaranya adalah para artis terkenal tanan air. Penyebab terkena sarap kejepitnya pun bermacam-macam. Ternyata, artis-artis tanan air ini mempunyai kesamaan dalam menemukan solusi untuk sarap kejepit mereka, yaitu melakukan endoskopi Juimax di klinik Laminar. Berikut beberapa artis yang pernah terkena sarap kejepit dan cerita mereka bagaimana menyembuhkan sarap kejepitnya. Artis sekaligus pengusaha terkenal Raffi Ahmad sempat mengalami sarap kejepit di bagian pinggang akibat salah posisi ketika mengendong Rafathar anaknya. Klinik spesialis nyeri dan tulang belakang. Waktu kita kemampang loh sayang. Oh iya benar, benar, benar. Yuk kita kesana sekarang aja sayang yuk. Udah yuk. Kamu tolong telefon dokter ini, dokter Mahdian, Mahdian. Bilangin kita mau kesana ya. Tidak mau berlama-lama terlarut dengan sakitnya, Rafi kemudian mempunyai rekomendasi tempat pengobatan terpercaya, yaitu klinik Laminar. Rafi akhirnya disarankan untuk ditangani oleh tindakan endoskopi Juimax iliasis, yang hanya membutuhkan satu sayatan sebesar 7mm saja. Dengan penanganan minimal invasif, Rafi pun merasakan sarap kejepitnya telah hilang setelah tindakan di Laminar. Dok, saya udah bisa langsung pulang ini pakai korset dok. Tuh, kisarannya 40-45 menit tindakan tuh selesai. Terus yaudah sekarang udah boleh pulang dok. Minim sayatan, terus juga nggak nyeri dok. Artis lain yang pernah terkena sarap kejepit adalah Baim Wong. Ia terkena sarap kejepit di pinggang karena setelah posisi ketika berolahraga, nyeri yang begitu hebat mengharuskannya untuk segera berobat secepatnya. Baim akhirnya memilih klinik Laminar karena di klinik inilah bisa menyembuhkan sarap kejepit tanpa operasi. Setelah sampai di Laminar, Baim mendapatkan penanganan sempurna. Mulai dari fasilitas kursi roda, pelayanan ramah, pemeriksaan seperti EKG, sampai edukasi dokter yang sangat terpercaya. Jadi bapak ini, di sekitar pinggang bawah sini, itu ada sarap yang menyepit. Mestinya dia lebar begini, tapi di sini menyepit. Nah, ini yang disebut oleh orang awam di sarap kejepit. Tapi sekarang ada teknik-teknik yang minimal invasif, yang jadi tidak perlu harus dilakukan operasi open gitu. Salah satunya adalah teknik endoskopi. Baim akhirnya yakin, dengan tindakan di Laminar, yaitu endoskopi joymec stesis, tanpa harus operasi seperti yang ditakutkan ya. Hasil yang dirasakannya pun sangat mengembirakan. Udah langsung ada hasil ya? Coba jalan, kakak gini. Selamat dong, Mas. Wah, terima kasih. Dokternya oke nih. Cepet-cepet ya? Sebentar, Mas. Nah, kalau operasi biasa itu 3 jam. Kalau endoskopi 30 menit, 4-5 menit, sehingga di leher, di punggung bisa. Itu untuk endoskopi. Berarti endoskopi aja berarti ya sekarang ya? Ya. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan syarap pejepit, kita langsung endoskopi aja langsung di sini. Tenang, nggak kerasa apa-apa langsung. Mantap nih. Sehat. Pengalaman berbeda dirasakan oleh Ganindra Bimo, yaitu kena syarap pejepit di leher. Bimo terkena syarap pejepit sejak 7 tahun lamanya, dan syarap pejepitnya kambuh kembali, hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Kita cari-cari tahu, banyak informasi, gali-gali terus, ini bisa nggak ya HNP itu disembuhkan, atau... Semua YouTube di rumah isinya HNP. Dan ternyata, nongol deh, Lamina. Kami ke Lamina, ketemu langsung sama dok, konsultasi dulu sama dokter Mahdian, dan dia top sih, cara ngejelasinnya juga. Ini ada teknologi baru, dari Jerman. Nama teknologinya itu Joint Max, dari Jerman. Itu minimal infrasen. Jadi cuma satu lubang, 7mm kecil banget. 6-7mm. 6-7mm. Bayangin ya, 6-7mm dia masuk alatnya, itu udah kamera, sama alat untuk pembebasan syarap. Beliau divonis positif HNP grade 2 cervical di 3 titik. Berkat rekomendasi sang istri, Andrea Dian, Bimo akhirnya mantap berobat ke klinik Lamina, untuk mengatasi syarap pejepit di lehernya. Klinik Lamina menjadi satu-satunya tempat di Indonesia, untuk mengatasi syarap pejepit di leher, dengan teknik endoskopi joemex cesis. Setelah melakukan tindakan endoskopi, dengan dokter Mahdian Nur Nasution, Bimo merasakan syarap pejepitnya hilang total. Jadi, gak perlu ragu lagi berobat di klinik Lamina, karena sudah terbukti hasilnya. Langsung konsultasi aja dulu keluhanmu, bersama dokter kami, di Lamina Pen & Pen Center. Klinik ngeri dan tulang belakang, andalan kita sebuah. Terima kasih.